Ya saudara, kita mulai berita pertama. BI Cukai Aceh sejak Januari hingga November 2015 telah mengamankan 59,450 kg gula impor ilegal yang disita di Pelabuhan Ulele, Banda Aceh. Gula-gula ilegal ini dibawa dari Sabang dengan menggunakan kapal dan rencananya akan diedarkan di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Ada kami sedang proses di Sabang, itu diberikan kuota oleh BPKS terhadap salah satu impor di sana 300 gula. Kantor Wilayah Direkturat Jenderal BI Cukai Aceh selasa pagi menggelar barang bukti hasil penangkapan sepanjang Januari hingga November 2015. Barang ilegal yang paling banyak disita adalah gula impor sebanyak 59,450 kg dengan total nilai barang berjumlah hampir 600 juta rupiah yang disita dari 29 kasus berbeda. Selain gula, BI Cukai Aceh juga menggelar barang bukti lainnya berupa beras ketan sebanyak 4,200 kg dengan nilai barang hampir 50 juta rupiah. Beras ketan ex-impor ini disita di kawasan Pelabuhan Ulele dari 6 kasus berbeda. Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal BI Cukai Aceh, Seipullah Nasution menyebutkan, gula dan beras ketan ex-impor tersebut diangkut dari Sabang ke Banda Aceh dengan menggunakan kapal penumpang. Tergiur dengan mungkin upah angkut ya, upah angkut yang dilakukan sehingga sebagian dari masyarakat itu masih tidak mengindahkan apa yang disampaikan. Nah, kalau sudah tidak mengindahkan tentunya kita melakukan kegiatan penindakan di lapangan ya. BI Cukai Aceh juga menggelar barang sitaan lainnya yaitu rokok, berbagai merek yang telah dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu. 786 ribu rokok ilegal tersebut disita dari sejumlah tempat yaitu di Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, dan Langsa. Selain itu, BI Cukai juga menyita 30 ribu kilogram bawang impor yang diselundupkan di Kuala Langsa dan Aceh, Tamiang, dan 638 gram narkotika dan psikotropika di Bandara Sultan Iskandar Muda. Keseluruhan barang tersebut memiliki nilai mencapai 2 miliar 800 lebih dengan potensi kerugian negara mencapai 437 juta rupiah. Gelar barang bukti ini dilakukan di kantor Direkturat Jenderal BI Cukai Aceh dan dihadiri perwakilan TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, Polri, Kejati, Kepala Badan Narkotika Provinsi, dan sejumlah perwakilan instansi terkait lainnya. Didi Ardiansyah, Kompas TV, Banda Aceh TNI Angkatan Darat, Polri, Kejati, Kepala Badan Narkotika Provinsi,